Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana menutup lokasi Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dari kunjungan wisatawan selama satu tahun. Hal itu sebagai upaya meningkatkan jumlah populasi komodo dan rusa yang menjadi makanan utama kadal raksasa tersebut. Taman Nasional Komodo merupakan habitatnya komodo. Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke sana pun terus meningkat. Di lain sisi, landscape destinasi wisata di daerah ini seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan pulau-pulau lainnya pun sangat memanjakan mata. Terkait penutupan Taman Nasional Komodo, DPRD NTT pun mendukung rencana pemerintah demi pelestarian alam dan satwa komodo. Namun, DPRD NTT juga meminta kepada gubernur dan jajaran pemerintah harus mengkaji secara detail dari rencana penutupan tersebut. Ketua DPRD NTT, Anwar Fuagino, mengatakan kebijakan atau sikap gubernur NTT terkait penutupan Taman Nasional Komodo masih dalam tahap rencana berdasarkan pernyataan seorang kepala daerah. Karena hingga saat ini DPRD NTT pun belum melihat dalam dokumen resmi terkait penutupan tersebut. Terkait persoalan ini, Ketua DPRD NTT pun meminta kepada para pelaku pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat untuk tetap normal menjalankan paket wisata. Ketua DPRD NTT juga berharap pemerintah provinsi harus memperhatikan dampak dari penutupan ini dari wisatawan dan juga pelaku pariwisata. Terkait dengan pernyataan Gubernur NTT, Victor Bumpirulai Skodat, tentang rencana penutupan Taman Nasional Komodo untuk para wisatawan selama satu tahun, kami DPRD Provinsi NTT membaca lewat media masa. Artinya, kebijakan atau sikap Gubernur ini belum kami lihat melalui dokumen resmi, seperti surat ke Menteri Kehutan Lingkungan Hidup, kemudian tembusan ke DPRD dan instansi terkait lainnya. Itu berarti, kami memahami ini baru pernyataan. Pernyataan seorang kepala daerah terkait dengan rencananya untuk menutup kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Kena itu, sebagai Ketua DPRD, saya berpendapat bahwa Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi untuk mengkaji lebih dahulu, mengkaji secara mendalam, secara detail tentang rencana penutupan kawasan Taman Nasional Komodo ini, apa alasan-alasannya, kemudian tujuannya seperti apa, latar belakang, alasan, tujuan. Tentu saya percaya Gubernur punya alasan, punya tujuan yang baik. Seperti yang saya baca, misalnya untuk penataan kawasan tersebut, untuk melindungi bunga-bunga atau tanaman endemik, kemudian ada kesempatan untuk terkait dengan binatang-binatang untuk menjadi konsumsi biawa komodo seperti rusa, kambing, dan lain-lain. Itu saya kira baik adanya. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!